Astagfirullah ternyata mahluk itu ada waduh ternyata ada guys dan ini dia mahluk Siren Head jatuh temen Wow gede banget Upin Upin diculik hantu Siren Head Pada suatu malam yang berkabut Si Upin Ipin sedang menonton acara TV malam guys Berita Bumirsa telah dilaporkan munculnya mahluk aneh berkepala toa di hutan Orang-orang memanggil mahluk itu dengan sebutan Siren Head Makhluk ini sangat tinggi, besar dan mengeluarkan suara yang nyaring dan menyeramkan guys Kabarnya banyak pendaki yang menghilang setelah bertemu dengan mahluk tersebut Diharapkan kepada seluruh warga untuk tidak mendekati hutan untuk sementara waktu guys Waduh beritanya serem banget ya Ipin, aku jadi takut kata si Upin Ah kau nih itu mah cuma hoaks aja, mana ada mahluk seperti itu kata si Upin Is kau nih itu kan udah ada buktinya menyeramkan tau Bagaimana kalau kita buktikan saja kita datang ke hutan itu kata si Ipin Waduh si Ipin nangtangin ya Tak lah aku gak mau, aku takut kata si Upin Ayolah aku aja berani kata si Ipin guys Waduh si Ipin emang berani ya Terserah kamu aja deh kata si Upin Oke, mereka pun berencana untuk pergi ke hutan Naiki mobilmu di garasi Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Bersama saya Kris Nasuk Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Upin Ipin lagi ya Nah guys, di video kali ini ceritanya si Upin Ipin akan pergi ke hutan Untuk bertemu dengan mahluk Shiren Head teman-teman Makhluk yang sedang viral itu ya Yang sedang viral yang ada di mana-mana teman-teman ya Oke lah guys, sebelum itu jangan lupa untuk like di video ini Jangan lupa juga untuk di subscribe Dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat lagi Dalam membuat videonya setiap hari oke Oke guys, kita akan berangkat guys Kita akan naik pakai mobil kita teman-teman Mobil Sultan teman-teman Widih, keren banget ya Oke, let's go guys Kita pergi, kita berangkat ke hutan ya teman-teman Ngomong-ngomong ini suasananya menyeramkan sekali guys ya Ini seperti di film horror guys Lihat, jalanannya sepi teman-teman ya Mungkin udah tengah malam ya guys ya Udah jam 23 ya guys ya Alias jam 11 malam teman-teman Oke, si Upin Ipin malah keluar rumah Dan mau ke hutan jam segini guys Waduh, parah banget si Upin Ipin ya Mereka ini pemberani sekali ya guys ya Waduh, oke kita langsung Pergi saja ke hutannya teman-teman Hutannya ada di atas sini ya Apakah kita akan bertemu dengan Shiren Head Kita akan coba saja teman-teman Oke, kita sudah sampai di jalan menuju ke hutan Kesini, oke kita akan langsung lanjut saja kawan-kawan Kita akan lanjut kesini Wow, semakin ke dalam Semakin menyeramkan teman-teman suasananya ya Semakin apa ya Semakin serem gitu lah Semakin angker ya Oke, kita pun sampai kawan-kawan Hup, oke Mereka pun sampai di hutan Tuh kan gak ada apa-apa sudah kubilang Kata si Ipin Tapi disini menyeramkan Kata si Upin Iya guys, menyeramkan ya Udah ah, ayo kita pulang Waduh, si Upin ketakutan ya guys Sebentar, kita tunggu sebentar lagi Kata si Ipin Si Ipin sebenarnya penasaran dia itu guys Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu guys Waduh, suara apa itu guys Oh my god, serem banget guys Hei, itu suara apa Kata si Ipin Iya guys, suara apa itu guys Dyeramkan banget ya Seperti suara toa ya Itu pasti suara siren head Kata si Ipin Dan ternyata Muncul hantu siren head guys Wah, gede banget Oh my god Astagfirullah Ternyata makhluk itu ada Waduh Ternyata ada guys Dan Ini dia Makhluk siren head Wow, gede banget kawan-kawan Lihat tuh Mulutnya seperti itu ya Wajahnya seperti itu Mereka pun hilang Saat bertemu makhluk siren head Waduh Mereka pun menghilang guys Keesokan harinya Oke Sudah esok harinya Si Ultraman Zero Sedang menonton acara TV pagi guys Oke Ultraman Zero Sedang menonton TV ya Wah, pagi-pagi gini Enaknya nonton berita nih Kata si Ultraman Zero Berita Pemirsa telah dilaporkan Dua bocah botak hilang di hutan Dan tidak pernah kembali lagi Diduga kedua bocah itu Telah diculik makhluk siren head Yang menempati hutan itu Waduh Itu kan si Upin Ipin guys Astaga Itu kan seperti Upin Ipin Kata si Ultraman Zero Kasian banget mereka Aku harus menerang mereka nih Oke Ultraman Zero mau menerang mereka guys Oke, mantap Naiki mobilmu Oke Kita akan naiki mobil Mobil kita ya guys Kita naiki Apa itu guys Ada pesawat yang jatuh teman-teman Waduh Lihat Iya, iya, iya Pesawatnya meledak Pesawatnya meledak Kawan-kawan Ya ampun Ini pasti gara-gara nabraknya Nabrak itu guys Nabrak Antenanya Milik si Ultraman guys ya Oke Kita pergi saja ke hutan teman-teman Kita akan langsung pergi ke hutan Let's go Guys, kita sudah sampai di jalan di ke hutannya Teman-teman Kita langsung lanjut saja Kawan-kawan Kita lanjut Kita ke sini Dan kita pun sudah hampir sampai di hutannya teman-teman Oke Kita pun sampai di hutan Yang tempatnya si Upin-Ipin menghilang ya Oke Hmm Aku tidak melihat tanda-tanda kedatangan makhluk itu Kata si Ultraman Zero Dimana sebenarnya dia bersembunyi ya Tanpa sadar ternyata makhluk itu Ada di belakang Ultraman Zero guys Oh my god Itu dia guys Astaga Ternyata monster itu Monsternya gede juga ya Gede juga ya Oke Baiklah Aku akan mengalahkanmu Kata si Ultraman Zero Oke Kita akan kalahkan dia ya guys Oke guys Kita akan kalahkan si Silent Head guys Lihat Waduh Dia menembakkan sesuatu guys Dari mulutnya teman-teman Oh my god Kita harus hati-hati kawan-kawan Oh gede banget guys Oh my god Gede banget Lihat Oke Kita tembak pakai pedang petir si Ultraman Zero Tapi dia memban Awas Oh my god Hampir saja aku kena serangannya guys Awas Oh 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 Hati-hati 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 Wow Dia menembakkan sesuatu guys Seperti roket ya Waduh Waduh Aku harus hati-hati guys Oke Rasakan ini Wah Dia pun melayang guys Jauh banget Tapi dia masih hidup Kawan-kawan Lihat Darahnya tersisa sedikit lagi ya Oke Mantap Oke Kita akan kalahkan dia teman-teman Aduh Malah kena kesendiri ya guys Warah banget Oke Oke Kita akan Serang lagi dia guys Lihat Gede banget teman-teman Oke Tinggal sedikit lagi guys Hati-hati Hati-hati Oh my god Lihat Hutannya sampai hancur seperti ini teman-teman Hati-hati Oke Hati-hati Oh Dia nembak lagi awas Oke Hati-hati Mundur Mundur Masakan ini Oh Hampir saja guys Hampir saja kawan-kawan Oh my god Oke Sebentar Kita kesini dulu guys Oh Oke Kita berhasil guys Sial Ternyata makhluk itu masih kuat Siren Head masih hidup guys Ya ampun Ternyata dia masih hidup Tapi Misi utamaku adalah Menyelamatkan si Upin Ipin Oke guys Misi utama kita menyelamatkan Upin Ipin ya Tapi dimana mereka ya Kata si Ultraman Zero Tiba-tiba Ultraman Zero mendengar teriakan guys Oh Ternyata ada disitu guys Mereka masih selamat guys Ultraman Zero tolong kami Kami ada disini Kata si Upin Ipin Oke Kita akan tolong dia guys Kita akan tolong mereka ya Samperin Oke Kita akan jemput mereka pake mobil guys Samperin ya Kita akan samperin Oke Kita kesini Oke Hei kalian berdua Kenapa ada disini Kata si Ultraman Zero Kami bersembunyi dari makhluk itu Tapi makhluk itu Tidak pergi-pergi Jadi kami tidak bisa keluar Kata si Upin Ipin Baiklah kalau begitu Ayo ikut denganku Kata si Ultraman Zero Akhirnya mereka berhasil selamat Dari kejaran Siren Head Bersambung Oke guys Ternyata bakalan ada lanjutannya Jadi buat kalian yang suka Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya See you Bye Sub indo by broth3rmax